Ya langkah pertama kita siapkan akun email ya dan passwordnya jangan lupa Ayo kita buka bareng-bareng Google Chrome Google Chrome Google Chrome boleh Mojila boleh Nih sini klik sini nih klik di halaman ini klik blogspot.com Ayo bareng-bareng huruf kecil Huruf kecil Blog Blogspot.com Ketik apa? Blogspot jangan sampai salah tuh Blogspot.com Enter Muncul gini kan? Muncul gak? Udah begini Dicoba-coba dulu sekarang coba klik sign in kalau misalnya udah masuk Coba kalau kita klik sign in apa yang muncul? Close Saya close dulu Saya back dulu Kalau kita klik create your blog Klik disini apa yang muncul Nah sama dengan yang tadi Jadi dia minta email Ayo masukkan email Use Another account Nah ini ganti nih Kalau saya ini pakai ini aja dah Ketik ya yang belum ada emailnya klik sini Kalau saya Absensi Sendirupa At gemail.com Ayo bareng-bareng Udah Klik next Passwordnya Passwordnya Jangan lupa tuh Passwordnya Klik next Klik next Coba ketik disini nama kamu misalnya Apa yang tadi udah kamu pikirkan Boleh Yang penting inget Ingat tadi akunnya apa Passwordnya apa Ini kita lagi coba-coba aja dulu Pengen tau jadinya gimana gitu Coba kita Tadi Apa ini Hobi dah Hobi Seni rupa misalnya Hobi seni rupa Disini ada A A itu singkatan nama kamu Kalau kamu namanya badut Badut Kalau saya tadi absensi A Nanti ini bisa Ada foto kamu Ayo coba continue to blogger Sudah Klik buat blog Baru Klik buat blog baru Nah judulnya apa coba yuk Judul blognya apa Kalau saya tadi kan SubhanDepok .wordpress.com Kalau pakai wordpress File Perlu Perlu .blogspot.com Kalau kamu apa Hobi fotografi Misalnya Alamat blog Ini di judulnya Tentang tema Tema blog kamu Bukan alamat blog Tema Tema blog Yang bawah Ini baru blog kamu Nah mau dinamain apa Misalnya hobi Hobi fotografi Hobi fotografi Nih disini klik Blogspot.com Hobi fotografi .blogspot.com Kalau kamu apa Game apa Terserah kamu ya Suka-suka Kan dari malam Sudah dibilangin Mau blognya apa Nih saya klik yang ini Jadi begitu kamu klik Apa Ketik apa Itu .blogspot.com Sudah ngikutin Kamu klik aja disini nih Yang ini Eh kelihatan Jadi papan tulis Oh miring ya Miring ini Nah ini saya belum Atur-atur tadi Nah ini nih Kelihatan Pokoknya Nanti bisa berubah Bisa Tiba-tiba Ntar di rumah Aduh tadi hobi fotografi Saya mau hobinya Suling Sunda Misalnya Boleh Ntar bisa dirubah Di tengah jalan Sudah nanti klik disini nih Yang ini nih Klik Tuh muncul Sudah Sekarang kamu tugasnya Memilih Template Template itu Tampilan Pilih salah satu nih Apa ini Apa ini Apa ini Pilih aja dulu Kita barengin aja nih Ntar bisa berubah di tengah jalan Bareng-bareng aja dulu Kita bareng-bareng Pilih yang Contempo Boleh Contempo Atau sederhana dulu Bareng-bareng Ayo Sederhana Klik template ini Padahal dibawa banyak tuh ya Kita bareng-bareng aja dulu Pilihnya sederhana Ntar di tengah jalan Bisa diganti Ayo buat blog Eh maaf Perhatikan sebentar sini Maaf Alamat blog ini Tidak tersedia Enggak boleh berarti nih Berarti udah pernah ini Om sama orang Harus diganti Ya Kalau ada tanda seru Berarti Di seluruh dunia Ada orang pernah bikin begini Enggak boleh Jadi saya ganti lagi Eh Apa ini Kira-kira Fotografi Fotografiku Fotografiku aja dah Nah masih ada tanda seru Masih ditolak Seni rupa Masih ditolak Seni rupa Apa ini Seni rupa Tiga dimensi Seni rupa 3D Udah ada juga Ilmu Fotografi 3D Tuh Nah Perhatikan Kalau diterima Ini checklist Kamu di checklist Nggak tuh Nah Ini Kan nggak ada ilmu Fotografi 3D Nggak ada Fotografi itu Dua dimensi semua Begitu kita tulis 3D Di Ya Kan aneh tuh Udah nggak apa-apa Ayo pilih Template serana Ayo bareng-bareng Udah Ingat ya Kalau ada masih ada tanda seru Itu ditolak Berarti orang Ada yang udah pernah bikin kayak gitu Tulisan itu Blog nggak boleh Nggak boleh kembar Ditolak oleh Google Udah Ayo Kita klik Buat Blog Ayo bareng-bareng Buat Blog Nah Muncul kayak gini Ini yang disebut dengan dapur Dapur kita mengolah Mau kayak apa nanti tampilannya Ini lain kali aja Dia 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 menawarkan Mau berbayar nggak Cari nama domain Untuk blog anda Dan hubungan langsung Lain kali aja Kita mau pengennya gratis Gratis ya Udah Udah belum Nah Karena baru pertama kali Kita harus nyeting dulu Setting nih Setelan Ayo bareng-bareng Setelan Tuh klik Ada nggak setelan Alamat blog Ilmu fotografi Tulis ya Kayak lupa ya Ilmu fotografi 3D Saya Apa nama Foto aja dah Daripada lupa nanti Kamu catet Nggak apa-apa Ingat Daftarnya Pakai akun mana Diingat-ingat Nah Kalau beli domain Berarti kamu berbayar Jangan Jangan klik-klik ini ya Nah nanti Kalau misalnya Di tengah jalan Besok mau berubah Klik edit Tadi gue nyosel buat Di sekolahan Blog gue namanya ini Padahal gue pengennya ini Klik edit Ganti Di blog sepatu Gampang Kalau di wordpress Agak susah Terus Kebawahin 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 Apalagi ini Pembaca blog Public Ya boleh Udah Nah udah Apalagi ini Postingan Komentar Klik sini Tadi kan setelan Itu dasar Postingan Komentar Postingan 10 Misalnya Yang tampil Itu 10 Postingan Boleh Komentar Udah Moderator Komentar Nggak usah Udah Berikutnya email Nggak usah Bahasa 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 Dan Pemformatan Diklik Ini di oke dulu Bahasa Indonesia Kalau udah translate Mau apa Terus Nah ini Ininya waktunya Jona waktu Halo Jona waktu Itu Plus 7 Klik Cari plus 7 GMT 7 plus Bukan plus 7 Cari 7 plus Indonesia Jakarta Boleh Mana ada Nggak Jakarta 7 plus Dia GMT 7 plus Kebawah Terus Terus Kebawah Ini nih Bangkok Ini Jakarta Ada nih Ada nggak Ada Ayo klik Jakarta Kalau ada Depok Depok Kalau ada Arko Ya Arko Nggak ada Arko Itu udah Setelan dari Dunia Kebawahin lagi Udah nggak ada Coba klik Lainnya Oke dulu Ya kalau udah Kamu simpan dulu Ini Simpan Setelan Klik Simpan Setelan Ini di Close dulu Simpan Setelan Udah Belum Disini Kita pengen Lihat Blok Kalau pengen Lihat Tampilan Dunia Gimana sih Gitu ya Bisa kita Lihat Disini Lihat Blok Klik Tuh Nanti Nanti Kayak Gini Ini Tadi Sini Klik Yang Klik Balik Balik Lihat Kemari ke dashboard Tuh 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 Ini Cuma Ngelihat Tampilan Dunia Ngelihat Ngelihat Kita Kayak Gini Kalau Mau keluar Ini Lockout Mau Bikin Postingan Baru Ini Kita Balik Lihat Kemari Sudah Belum Kalau Menghapus Blok Tinggal Klik Ini Jangan Di Hapus Bikin Di Hapus Sudah Ya Ayo Kita Belajar Bikin Artikel Bikin Postingan Sudah Belum Bikin Postingan Ayo Sudah Semua Belum Ayo Bikin Postingan Klik Postingan Sudah Belum Klik Entry Baru Postingan Baru Kayak Di Bikin Berita Begini Caranya Belajar Bikin Artikel Ayo Entry Baru Nah Set Sini Tuh Kasih Judul Eh Judul Ini Barang Barang Sama Eh Gak Boleh Sama Artikel Gak Boleh Sama Dengan Yang Gak Boleh Ayo Misalnya Latihan Blok Latihan Blok Spot Kalau kamu apa Mobil-mobil terkenal di dunia Boleh Game-game yang disukai Anak zaman sekarang Misalnya boleh Cara merawat wajah Boleh Apa Ayo Harus pinter penulis Cari Judul yang menarik Ayo Udah Bikin judulnya Latihan Blok Spot Siswa Eh Kelas Kelas Multimedia SMPN 14 Depok Tuh judulnya Judul artikelnya Udah Udah ketemu judulnya Apa Apa aja Bebas ya Hah Latihan Blok Spot Boleh Kamu apa Judulnya Oh sama Oh iya Gak apa-apa Latihan Blok Spot Ada yang Beda Gak apa-apa Beda Apa Cara Jarang menjadi youtuber Untuk pemula Bagus Siapa lagi yang lain Apa Ayo cepat Harus ketemu Jadi Orang Yang bisa menulis itu Pikirannya dirancar Ntar Ayo bareng-bareng Nah Rahasia membuat Sebuah tulisan Artikel Itu pakai 5W 1H Apa dulu Apa What What Ditukar-tukar Juga boleh What Where When Why When Nah udah Misalnya What Nah What Apa Nah Siswa Multimedia 14 Depok Berlatih 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 Membuat Blok Ini apanya nih ya Siswa Multimedia Berlatih Membuat Blok Spot Di Kelas Di kelas Di kelas berapa ini 83 83 Nah Itu Apa Di Kan Apa 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 Mengapa Siapa Dimana Dimana Itu Di 83 SMPN 14 Depok Mengapa Mengapa Membuat Ini Agar Agar Siswa Mampu Meng Komunikasikan Hobinya Apanya lagi Pengetahuannya Apalagi Keterampilannya Ke Dunia Maya Agar Dilihat Oleh Dunia Misalnya Ya Ngarang-ngarang aja Apa Berlatih Multimedia Dimana Di Di kelas 83 Di kelas 83 Untuk Apa Jawab-jawab aja Siapa-siapa Yang berlatih Agar Dilihat Dunia Keterampilannya Pengetahuannya Keterampilannya Ini Salah saya Keterampilannya Dilihat Oleh Dunia Apa Mengapa Siapa Dari sebaru Siswa Yang berlatih Terdiri Dari Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Gitu Ya ini kan Ada 7, 8, 9 Ada ya Nah Kamu Ngarang-ngarang aja dulu Siswa Multimedia 14 Depok Berlatih Membuat Blogspot Di kelas 83 Sampai 4 Salah ini Ya bener Agar Siswa Mampu Apa ini Mampu Mengkomunikasikan Ya harusnya nih Ini salah saya tadi Meng Mengkomunikasikan Hobinya Pengetahuannya Keterampilannya Melalui 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 Online Melalui Media Online Berupa Blog Pribadi Nah itu tujuannya Berupa blog Pribadi Agar 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 Artikelnya Dilihat Dilihat oleh Dunia Siswa yang berlatih Terdiri dari Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Semuanya Berminat Berminat Kita aja Mengapa Semuanya Berminat Bidang Multimedia Yang Waktunya Setiap Jumat Siang Siang Dari Pukul 13 00 Sampai Berapa 15 dah 15 00 WIB Ayo Ayo Ngarang 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 Ntar Di rumah Bisa Di edit Sekarang Ngetik 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 Sebisa Mungkin Ada Ada Tulisannya Melatih Keterampilan Nalar Nalar Berlatih Nalar Eh Diblok Dulu Sini Ininya Pilih Yang rata Kiri Kanan Kalau Kamu Pilih Yang ini Kayak Di Word Rata Kanan Yang ini Rata Tengah Glek Kalau Artikel Harus Kiri Kanan Rata Udah Belum Siswa Multimedia 14 Depok Berlatih Membuat Blobspot Di kelas 83 SMPN 14 Depok Agar Siswa Mampu Mengkomunikasikan Hobinya Pengetahuannya Keterampilannya Melalui Media Online Berupa Blog Pribadi Agar Artikelnya Dapat Nah ada Dapat nih Dapat Dilihat Oleh dunia Dunia itu Orang lain Dimanapun Orang ada Disamping kamu Di Bogor Di Jakarta Di Amerika Di ujung dunia pun Bisa Yang penting Ada internetnya Kalau pengen Ada paragraf Baru Ini di enter aja nih Biar enak dibacanya Kasih jarak gitu ya Tuh Kayak gitu tuh Ngerti gak Ya siswa yang berlatih Terdiri dari Kalau pengen gede nurut Biasanya nih Disini nih Jangan normal nih Kidding Ya Udah normal aja dah Normal aja Ya buat judul Dia buat judul Ada judul Subjudul Kalau ini Artikelnya Ayo sekarang Ini cara memasukkan Cara memasukkan Foto Ngerin Nanti Di blog kita itu Kayak gini nih Kayak gini nih Kayak saya Nih misalnya gini nih Masjid Enter Tuh Setiap artikel Ada gini nih Halo Keliatan gak Ini judul Ada fotonya dikit Ya ada preview foto Ayo caranya Mana tadi Ini nih Klik di depan siswa Klik Kita masukkan gambar Klik Ntar foto bisa ganti ya Sekarang foto Pakai dulu Yang penting Caranya dulu Udah Udah belum Nah sekarang Klik ada gambar Ini tuh Ini ada gambar nih Ini untuk memasukkan Gambar Ini untuk Masukkan link Ini untuk Masukkan video Kita untuk Memasukkan gambar Klik ini ya Keliatan gak Ayo Bareng-bareng Klik Tuh Nah disini Pilih file Klik Pilih file Klik Pilih file Ayo bareng-bareng Ada dimana tuh Cari-cari Sama kamu Ayo bareng-bareng Foto 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 Nah foto apa nih Foto Mau lidah Foto Ini nih ya Kok gak ada Cari yang ada foto Foto apa aja dulu Entah di rumah Kamu ganti Nah ini Ini apa ini Ya ini dah Tuh Search Di upload ya Di open ya Nah Kayak gitu Muncul Apa nih dulu Lalu kamu klik Add Selected Tambahkan Yang sudah diseleksi Klik Tuh Gede banget gak Hei Muncul gede banget gak Kamu klik dulu gambar Jangan gede Kan buat pengantar Artikel doang Klik Klik disini Nah dibawah ada pilihan tuh Pilihnya small Cil Nih small Keliatan gak Hei Lihat-lihat Small Terus disini Mau ditaruh di kiri Mau ditaruh di Eh mau ditaruh di tengah Kita taruhnya di left Kiri 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 artikel Tuh Keliatan gak Nah ini ada nih Kalau disini buat Gede Kecil Sedang Gede banget Kalau disini Letaknya dimana Lab Tengah Lab itu kiri Center tengah Right itu kanan Add caption Ditambahin tag Mudah gak usah Udah Lab aja dulu Udah Kita coba dulu Publish Publish itu Ditayangkan Supaya dunia bisa ngeliat Ayo bareng-bareng Klik Publish Dipublikasikan Ada gak Coba sekali-kali Kamu lihat Ini nih Tuh Kok gini-gini juga Gak ada artikelnya Di refresh Ini ada nih Ada refresh tuh Refresh Tuh Nah sudah ada satu artikel Tuh Ada gak Hah Kalau udah kenapa Iya dipublikasikan Kalau udah dipublikasikan Ada yang udah muncul Kayak gini Gak Keren berarti Ngerti Gampang kan Gampang banget Sekarang Kita balik lagi Disini ada pilihan itu Kalau mau keluar Ini Entry baru itu Ini masuk di entry baru itu Artinya Mau bikin postingan baru Ini jangan begini doang Kita coba Memasukkan video Nah Di artikel kita Ini kayak gini Saya nih tuh Perhatikan tuh Nah lihat tuh Ini artikel tuh Ada Ada Artikel saja di bahasa inggris ini Biarin lah Biarin lah Iya Biarin Biar orang kamu Baru bingung Nah ini Bagaimana cara Masukkan video Video yang udah ada Dari youtube Kita masukin Gak apa-apa Tuh Kalau enggak yang uploadan kamu Saya mau cuma ngajarin Ngasih tau bagaimana Memasukkan, menampilkan Youtube ke dalam blog kita Nah perhatikan caranya Ayo bareng-bareng Kita klik lagi disini Artikelnya di klik Ini kan setiap dipublikasikan Dia begini tuh Klik yang ini Klik ya Nah muncul begini kan Sudah belum? Nah di bawah ini Di bawah ini nih Di enter-enter aja dulu Lihat Video Latihan Membuat Blognya Di bawah ini Misalnya Enter Lihat Video latihannya Membuat blog Di bawah ini Ngerti kan Sampai sini Ayo bareng-bareng sekarang Ini kursor taruh di bawah Kursor taruh di bawah Boleh di atas Boleh di atas Di bawah tulisan Karena tulisan Penjelasannya Lihat video latihan Membuat blognya Di bawah ini Klik disini dulu Sudah? Sudah belum? Sekarang Sekarang mau kita Masukkan video Dari youtube Ini perlu diingat Sama kamu Ayo bareng-bareng Caranya 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 Kamu ini Halaman baru Cari youtube Ini tanda plus Ada gak tanda plus? Halaman baru Nah coba Youtube Youtube Dot com Enter Ada gak? Nah Coba kamu cari Video siswa 14 SMPN 14 Depok Pasti ada Di youtube Pasti ada Nah misalnya Pensi Atau apa dulu dah Sini nih Kolatik Pensi dah Tuh Nah ada kan tuh Ada gak? Pilih aja Satu yang mana Misalnya yang ini Tuh Kita buka dulu Youtube nya Ini kita oke aja Yang perlu dicatat Ini langkahnya nih Diingat-ingat maksudnya Sudah belum? Nih cara masukinnya Perhatikan Klik bagikan Bukan linknya ya Bukan linknya Klik bagikan Ada gak? Ayo bareng-bareng Klik bagikan Muncul gini kan? Ada gak? Klik bagikan Kliknya yang ini nih Sematkan Sematkan tuh mau ditempel Di blog Sematkan Klik Sematkan Ayo bareng-bareng Klik Nih gambar ini Sematkan Tuh dia muncul begini tuh Ini bahasa skrip Kamu gak usah mikir-mikir Bahasa skrip itu HTML Klik Coba sini Klik aja dari sini Klik gitu Dia ke blog Ke blog Sudah? Salin Atau copy nih? Salin Ini salin Dengar? Klik salin Salin kemana? Ke artikel Artikel buka Yang ini tadi blogger tuh Blogger itu Dapur kita Yang ini ya Klik Tuh Kayak gini lagi Jangan dipaste disini Jangan Disini perhatikan Ada HTML Ada kompos Kompos itu postingan Ini kayak gini Kita Ketiknya Kliknya HTML Bareng-bareng ayo Klik HTML Jadi jangan di copy disini Gak muncul Youtube nya Kliknya HTML Bareng-bareng ayo Tuh Nah Coba dibawa dip Enter Tuh kayak gitu tuh Klik kursor disini Disini kursornya di klik Lalu di enter Ctrl V Ctrl V Ayo Ctrl V Udah belum Coba di kompos Klik kompos Klik kompos Nah Ada gak Ada youtube kan Nah Coba ulangi Ada berapa video Satu baru tuh Klik disamping Enter Enter Tuh Lihat disini tuh Coba ada tiga Ada tiga video Di enter Di enter ya Di enter Enter lagi Ayo balik lagi kayak tadi Buka youtube yang baru Set Ini di close dulu Cari lagi yang mana nih Yang SM14 Nah Set Nah mana lagi nih Yang mana lagi Yang mana lagi Nah ini misalnya Hari guru Klik Tapi nanti video sama artikel harus sama ya Kalau bisa kamu Nanti kalau jadi dokumentasi acara apa Kamu videoin tuh Ntar kamu Share ke youtube Pertemunya akan datang Bagaimana cara mengesari youtube Saya kasih tau Kita belajar Barang-barang Ayo barang-barang Caranya klik apa tadi Bagikan Jangan link ya Klik bagikan Ayo barang-barang Klik bagikan Terus klik apa Semakan Klik apa HTML Ini HTML Klik dulu Klik Salin Salin Ayo barang-barang Ke blogger Klik Nah kliknya Kliknya apa HTML Jangan kompos HTML Klik di bawah yang ini BR tuh BR Masuk bawah Bawah lagi Ctrl V Atau klik kanan paste Ctrl V Kita Lihat Kompos Setelah dipaste Ctrl V Lihat Klik kompos Perhatiin Sudah berapa tuh Videonya Sudah dua Ayo satu lagi Satu lagi ayo Satu lagi Enter Enter Cari lagi di Youtube Sini Tuh Close lagi Nah yang mana nih Misalnya Kita cari lagi disini SMP 14 Depok Nah yang mana nih Kira-kira Yang mana Nah ini nih T-shirt SMP 14 Depok Klik Tuh Kayak tadi aja Pokoknya Youtube nya Dibuka Bagikan Sematkan Kopi ke HTML Nah jadi langsung Coba ayo bareng-bareng Bagikan Klik apa Sematkan Klik Pilih Pilih maksudnya Salin Balik lagi kesini Blogger Ayo Taruh disini Oh di HTML dulu HTML Kebawahin Di bawah itu Teg Teg Di enter Control V Dilihat Kompos Tuh ada Tiga udah Jangan lupa Perbarui Perbarui ini Simpan Artinya Perbarui Simpan Artinya Klik Simpan Eh kalau di blogspot Eh di blogspot Di google chrome Misalnya di pojokan sini Ada tiba-tiba muncul iklan Iklan gambar porno Iklan gambar orang Gambar kebaju Iklan gambar apa Kamu harus Menginstall Ad blog Tulisannya ad blog Di google Ad blog Enter Nengen-engen di enter Nanti dia Minta notifikasi Iya aja udah Udah Selesai Gak akan muncul lagi Udah ya Udah selesai belum ini Coba kita Kita lihat Hasilnya disini Set Di repress Nih ada nih Repress Repress itu disegarkan Tuh Lihat Nah Sudah mulai kelihatan Sudah mulai kelihatan Sudah mulai kelihatan Sudah mulai kelihatan Ini blognya masih sederhana Belum seperti ini tuh Coba kamu lihat Tuh Lihat Nah ada kiri Ada kanan Ada tengah Ya Tuh Sini Ntar ini Kapan-kapan nih Ini anunya Header Kepala Kepala blog Kepala blog Sekarang kita buat ini Gini nih Gimana nih Gini nih Yang gini Ayo balik lagi Ke blogger Udah Blogger nih Blogger tuh Blogger itu ini Dapur Coba Coba tata letak Eh tata letak Diklik Tata letak Coba kita klik Tema Nggak di klik-klik aja Biar tahu dulu Ada nggak Ada Ada Ini ini tema Ada tata letak Ada tema Ada setelan Coba kita klik tema dulu dah Tema udah Nah disini ada Sesuaikan Halo Kita mengediti Biar tampilan blog kita bagus Ayo Bareng-bareng Klik Sesuaikan Muncul Begini Muncul nggak Nah Kita klik Tata letak Coba Tata letak Ayo Tata letak Tuh Nah Disini Ada pilihan tuh Mau yang mana nanti tuh Di kiri ada Di tengah Artikelnya Nanti di kanan Tiba ada Ini di kiri Di kanan doang tuh Hanya satu Saya pilih yang ini Bareng-bareng Ayo Saya pilih yang ini nih Yang ada kiri-kanan Klik Ada nggak Ada nggak Coba terapkan Ini sebelah kanan Terapkan ke blog Terapkan ke blog Itu tadi pilihannya tema Terus sesuaikan Terapkan ke blog Udah Udah belum Sekarang Latar belakang Biar blognya nanti ada batik Ada gambar kamu Ada apa Boleh Klik coba Latar belakang nih Sini nih Ayo bareng-bareng Klik latar belakang Tuh Macem-macem Latar belakang Oh sesuaikan lebar dulu Sesuaikan lebar Klik Perhatikan Sesuaikan lebar Nih Kamu geser-geser coba Tuh Tuh Lihat Tuh ya Tuh Kamu lihat Suka-suka kamu Ayo Kemarin Biar kelihatan Bawa Kesini Kesini Tuh Lihat Kalau kamu geser kemari Artikanya cukup gede Panjang Tuh ya Bilah kiri Tuh Kamu lebih lebar Suka-suka coba Ayo Bareng-bareng Sini Sini ya Ini disini Tuh Nah Nah kayak gini Tuh Ya ini Kalau ini Buat tengahnya Tuh Pak Wik Suka-suka aja Nih Udah belum Ya coba diterapkan dulu Supaya gak berubah Terapkan dulu Berarti kita udah ada Tiga kolom Tuh Kiri Tengah Sama kanan Sekarang Latar belakang Background Coba disini tuh Ada gini-ginian tuh Mana biasanya Oh ini nih Klik tidak ada Halo Klik tidak ada Tidak ada Ternyata banyak pilihan tuh Nah kamu mau Background seni Banyak pilihannya tuh Ya Misalnya saya pilih yang ini Klik Tuh Sudah langsung ada di blog kita Mau pilih yang ini Tuh Langsung muncul Saya mau pilih bisnis Pilih yang mana nih Misalnya ini Tuh Saya mau pilih perayaan Tuh Ya suka-suka dah Gak usah ngikutin saya Yang penting kamu pilih Ya Mau tentang makanan minuman Karena orang ada tuh di blog Makanan dan minuman Warnanya Bagaimana Apa segar Apa hijau Apa-apa Jadi ini Bisa mengilustrasikan Mengilustrasikan Tentang Tema Blog kita Ya Misalnya saya pilih tomat Nah Masa belajar multimedia Ininya tomat Kan begitu gak cocok Ya Nah bagusnya apa nih Misalnya seni Atau abstrak Boleh Saya pilih abstrak Misalnya Backgroundnya Saya pilih yang ini Kebiruan Beru Biru itu Dingin Sejuk Suka-suka kamu Tampilan blog Mencerminkan Si Pembuat blognya Ya Itu kata orang Selesai Selesai Kalau sudah dipilih Berikutnya Lanjutan Lanjutan Coba Lanjutan Lanjutan ini Ngubah-ngubah Ini Tulisan fotografinya Mau warna apa Nah Hurufnya apa Tuh Ya Mana nih Judul blog Judul blog Hurufnya Saya ganti dengan impact Itu berubah Saya ganti lagi Hurufnya dengan yang Begini Itu sudah berubah lagi Jadi ini walaupun Gratis Tapi cukup keren Tuh Ya Nah ini Ayo silahkan lah Kamu pilih-pilih aja Suka-suka Ini warna judul Nggak harus putih Nah Agar redup dikit Ya Harmoni dengan Backgroundnya Boleh Ini digeser-geser Tuh ya Apa namanya ini Tingkat kecayaannya Kecerahannya Ya suka-suka Sama kamu Judul postingan Nih Mau dirubah juga Nggak tulisannya Terserah kamu Tuh Dirubah Impact Tuh tulisannya Judul postingan Time Time nyuroman Bawain lagi Judulnya yang begini Karena kamu Vermaja Biasanya hurufnya yang Suka-suka Yang keren-keren Karena kamu itu kan Masih di bawah 15 Ya Hurufnya harus yang Kids Yang menjiwai kamu Kalau yang time roman Buat aki-aki Misalnya Ya Kamu pilih-pilih aja Ada yang begini Tuh Ayo Ada yang gini Ada yang gini Ayo suka-suka Tuh Tuh Tanggal Tanggal Ada tanggal Header tanggal Yang kecil Kamu bisa ganti Tanggal Ini Hurufnya Mau warna apa Mau besarnya Seapa Gedein hurufnya 16 Tuh Jadi kayak kita Ngetik di word aja Ini Hanya Ini kan Blogspot ya Dan ntar Di rumah Kamu ubah-ubah aja Ini Bebas-bebas aja Latar Latarnya Warna apa Terserah Kalau udah cocok Coba diterapkan Diterapkan Ini kan saya rekam nih Ntar kamu copy Bareng-bareng semua Atau saya serta Di Di mana Ya di grup Kamu pada membaca Kalau kelupaan Nah Kalau udah Nih ada tulisan nih Kembali ke blogger Kembali ke blogger Atau lihat blog Nih Sini tuh banyak Coba Lihat blog dulu dah Atau yang ini Yang ini di klik Kita repress Repress Tuh Kamu lihat Sudah mulai tampilan beda Ntar nih Kapan-kapan Ini kan jelek banget Tulisan nih Nih-nih-nih aja Nggak bisa Baca Berarti kita salah Kita rubah Lagi Judul blog Nih jangan pakai Huruf ini nih Menyesatkan umat Nah gini aja lah Nah Misalnya Yang Jangan Gunakan Huruf-huruf yang Tidak komunikatif Jadi harus Harus Huruf yang bersahabat Dengan Semua lapisan Usia Nah gitu Begini boleh Cari memang Huruf yang beda Dari biasa Tapi komunikatif Artinya mudah dibaca Mudah dicernak Kalau ini gimana Nah ini boleh nih Ya Keterap Jangan lupa Setelah merubah Terapkan ke blog Kita balik lagi ke sini Klik Fotografi Lalu di repress Berubah kan itu Berubah sekarang Fotografi Kobi Close Ngerti gak nih Nah ini kenapa Ini tulisan Kok gak ada gambarnya Tadi kata bapak Ada gambarnya Nah balik lagi kemari Blogger Ke dapur Ke dapur Mana nih Kembali ke blogger Next stop Next stop Ayo balik lagi ke tema Klik tema Eh bukan tema Tata letak Kita coba-coba aja dulu Saya lupa Sudah kelamaan Klik ya bener Tata letak Sudah belum Tata letak Nah Tata letak Widget Mana widget 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 Ini ada tambahkan gadget Halo Tambahkan gadget Mana nih Tambahkan gadget Coba bareng-bareng Halo Kita Gadget itu Hiasan 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 blog Udah ketemu belum nih Udah Ayo tambah Nih Seluruh kolom ya Tambahkan Gaget Ini ada tulisan Seluruh kolom Nanti bisa Gini geser-geser nih Coba Ayo Atau tambahkan Gaget Ini nih RC block Puter Nah mana nih Ini dah Tambahkan gadget Ayo dah Side Left Kiri Sebelah kiri Mau kita bikin Hiasan Ini aja Side bar Left Coba tambahkan gadget Sudah belum Klik sini Klik Pilihannya Ingat Pilihannya Perhatikan Pilihannya Ini dalam bahasa Inggris Harusnya Bahasa Inggrisnya Tadi di setelannya Berarti Feature Profil Blog archive Peg header Follow image Entar Disini Label Peg Pilihannya apa Kira-kira dulu Mana translate Belum Bukan Ini populer Hei Tambahkan populer Klik tambah Ini ada tanda tambah Halo Ada tanda tambah Klik populer Populer ya Tuh Muncul Muncul Disini Nah Image Thumbnailnya Di checklist Biar tampilan Gambarnya Ada Image Thumbnailnya Di checklist Semua aja Semuanya Jangan Tahun lalu Semuanya aja Lalu di Berapa entry Yang mau ditampilkan Di 10 Cukup dulu Coba di Save 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 Coba di Perhatikan jauh Perhatikan jauh Dilihat Bagaimana tampilannya Atau bisa dilihat Atau bisa dilihat disini Ya Perhatikan jauh Belum Boleh Atau disini Klik Lalu Refresh Nah Nah ternyata Belum ada Gambarnya Oh iya Berarti Salah itu Salah pilihan Tambah Gaget Ini Di edit Ya Bisa Di delete Yang tadi Di delete Sebetulnya Memang itu tadi Postingan populer Ya Tanda Kita cari dulu Kita cari dulu Mengapa Tidak muncul Save Tambah Gaget dulu Tambah Gaget Kayak tadi Di ulang Gak apa-apa Ditumpuk-tumpuk Bisa di delete Ntar dihapus Jangan takut-takut Pack header Follower Image Tambahkan Image Ring list Emang ini Popular Post Subscribe Attribute Report Coba yang ini Tambahkan Image Yang ada gambar Gini ya Coba dicoba Aja dulu Tambahkan Salah berarti Batal 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 Nah Udah bener Yang tadi Postingan Populer Populer Coba saya setelan dulu Kok jadi Bahasa Inggris Ininya Mana dia ini Mana Popik Di bawah ya Oh ini nih Bahasa dan Ya Ini bahasa Indonesia Udah Oh ini Di nonaktifkan Diaktifkan aja Diaktifkan Ini apa ini Ininya Bahasa Indonesia Nih ya Ini bahasa Indonesia Ada gak Mana Mana Popik Ini Ini GMT nya Salah ini GMT berapa tadi 7 Bangkok 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 Jakarta Hah Hah Kok dibawa lagi Plus 7 Plus 7 Ini ada nih Plus 7 Mana Jakarta Ini Jakarta Ini harus simpen dulu Jangan lupa nih Simpan setelan Simpan setelan Coba kita lihat lagi disini Postingan Postingan ya Klik disini Nah sekarang udah berubah Menjadi bahasa Indonesia Kita balik lagi ke Kembali ke Drop Sini boleh Atau kamu back Mari boleh Back Tadi apa ya Tata letak ya Apa sih tadi Ya tadi Tata letak Tata letak Tambah gaget Ini Populer nih Edit Edit Klik edit Close Ini shape Yang mana Ini Title Title Or entry So I may Make Thumbnail Suruh tampilkan Popik Suruh tampilkan Shape Coba Kita lihat Di Repress Nah harusnya Muncul disini Blok Arsip Ada gambarnya Klik Ini dulu Kalau dua Nggak mau Dua 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 itu Nggak mau Ini muncul semua Ya sekarang yang ini Ini yang kecil ini Yang sebelah kanan Coba kamu tampilkan Youtube Youtube kamu Kamu lagi manapa Taruh disini kecil-kecil Berarti nggak Kalau disini tuh Apakah speaker Nah ini ya Di kanan Itu Hiasan Ini Bisa Berupa Youtube kamu Hobi kamu Apa gitu ya Biar orang pada ngeklik Ini apa ini Ajan subuh Ajan maghrib Ajan Isa Ini Ajan Isa Nah klik Ada suaranya Allah Allah Alhamdulillah Ajan Karena ini Ini kan blok masjid Ininya Ajan Jangan sampai blok masjid Ini lagu dangdut Ini yang maulid yang kemarin Nah ya Nah ya Segini dulu Segini dulu ya Jangan lama-lama Jangan banyak-banyak Nanti kamu buru muntah Ntar Kalau yang Tadi-tadi tuh Saya bikin tutorial Ntar Ya Coba Coba Ntar Ntar Kamu kirim Link blok kamu Ke grup Arti gak Ini caranya Kayak tadi nih Ini kan blok kamu nih Itu caranya nih Di refresh dulu Terus ini Klik kanan Copy Buka Itu Whatsapp Ya Whatsapp Enter Nah Klik sini Ya Kalau membuat Ini Kalau bisa Jangan di hp Kalau di hp Kayak orang susah Di laptop Gede Keliatannya Kalau di laptop Tampilnya Tampilnya android Kalau hp itu Buat membaca Buat membacanya Nah Ini kayak gini Nah Muncul Mana nih Tadi Multimedia Klik Lalu paste Nah Ini Blogku Nah Blogku Namaku Misalnya Subhan Lalu Control P Lalu Dikirim Tuh Muncul Ngerti orang Kasih mengantar dulu Jangan pak Ini punya ku Punya ku Punya siap Ngerti gak nih Ya Kalau udah ngerti Saya berhenti nih Tutup